Banyaknya potensi wisata yang ada di Magelang membuat Balai Ekonomi Desa yang dikelola oleh masyarakat Tegal Arum Magelang ini dibangun. Dengan gaya milenial tapi harga yang terjangkau. Kira-kira ada fasilitas apa aja ya di dalamnya? Nih saya langsung masuk. Selamat datang di Balai Ekonomi Desa Sakapitu, Tegal Arum Magelang, Jawa Tengah. Ini merupakan program kementerian BUMN dalam meningkatkan pariwisata serta menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, khususnya di wilayah Borobudur. Ada tujuh unit homestay berbentuk segitiga berwarna hijau yang dipadukan dengan kayu dan punya keunikan tersendiri. Nama Sakapitu diambil dari falsafah hidup manusia yang terdiri dari dua kata, Saka dan Pitu. Saka berarti tiang yang melambangkan pendirian teguh masyarakat Jawa dalam menjalankan hidup. Sedangkan Pitu berarti tujuh. Ini mengandung makna tujuh tuntunan dan nasihat bagi masyarakat Jawa. Baru dibuka September 2018, semua kegiatan dikelola oleh masyarakat desa Tegal Arum. Dan kini dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Balkonis di Borobudur itu sudah ada dampak positifnya. Jadi untuk warga sekitar, masyarakatnya, jadi sudah menyerap tenaga kerja, terutama yang lokal ya. Jadi yang lokal itu, tadinya yang ibaratnya nggak kerja, jadi kerja, kayak gitu. Homestay dua lantai dengan luas 20 dan 30 meter persegi ini dilengkapi dengan 17 kamar dengan kapasitas 34 orang. Berbagai fasilitas pun ada, dari tempat tidur, pendingin ruangan, televisi, hingga kamar mandi. Fasilitasnya cukup lengkap ya, apalagi bangunannya yang full dari kayu bisa bikin suasananya semakin adem. Dan juga ditambah dengan pemandangan di samping kamar yang langsung menghadap ke sawah. Dan di kamar ini itu kan bisa menampung 6 sampai 8 orang. Jadi cocok banget nih buat yang mau family time ataupun liburan bareng sama teman-teman. Bangunannya yang unik bikin para wisatawan penasaran. Mereka rela jauh-jauh datang dari luar kota untuk menginap di sini. Iya, pertama kali sih liatnya di Instagram. Terus akhirnya liburan ke sini sama teman-teman malang, nginep di sini. Habis itu di sini juga tempatnya tuh dekat sama wisata di Magelang. Terus view-nya juga bagus-bagus di sini. Satu malamnya dibanderol dengan harga Rp750.000 hingga Rp1.000.000 per unitnya. Kalau mau coba, good people datang aja ke balai ekonomi desa Sakap itu di Jalan Raya Salaman Borobudur, Tegal Arum, Borobudur, Magelang. Alisa Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.